Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kedua di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinerai, Depok, Jawa Barat. Kasus temuan jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinerai, Indah, Depok, Jawa Barat yang semula ditangani Polres Metro Depok, kini ditangani Polda Metro Jaya. Dalam olah TKP perkara kedua, tim gabungan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Kerjasama dilakukan untuk mengungkap misteri jasad ibu dan anak yang ditemukan di kamar mandi. Dalam olah TKP ulang, tim Polda Metro Jaya dan APSIFOR fokus menjelidiki sejumlah catatan korban sebelum meninggal dunia hingga memeriksa kondisi kesehatan korban selama hidup. Dari olah TKP, polisi kembali menemukan dan menyita sejumlah dokumen juga catatan untuk mendalami temuan tulisan To you, Whomever yang ditemukan di laptop korban pada olah TKP sebelumnya. Terkait dengan temuan baru polisi dalam olah TKP ulang, kasus penemuan jenazah ibu dan anak di Depok, lebih lengkapnya kita saat ini akan berbincang dengan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan mantan kabar reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Sore, Bapak-Bapak. Sore, Bapak. Saya ke Prof. Adri dulu. Prof. Adri ini dari polisi kan menemukan ya ada pesan soal kematian mereka to you, Whomever ya. Menurut Pak Adri sendiri, pesan ini indikasinya apa? Ya jadi kalau tadi dikatakan ini ada olah TKP kedua dengan melibatkan para ahli psikologi, maka yang akan dicari kelihatannya adalah bukan lagi hard evidence ya berupa benda-benda yang tertinggal tetapi sesuatu yang lebih bersifat soft evidence ya. Dengan kata lain misalnya begini ya, kalau misalnya di ruangan itu ada kalender yang isinya adalah tentang bunga-bunga atau ada gambar tempel atau ada apa yang kemudian lalu bisa dimaknai oleh para psikolog sebagai pencerningan kepribadian dia. Nah maka lalu kemudian juga dalam konteks isi daripada laptop, maka itu dibaca bukan dalam konteks mata-mata sebagai hard evidence tapi kemudian dilihat dari segi maknanya, artinya, interpretasinya begitu ya. Sehingga kemudian lalu bisa menjadi jelas lah apa yang dimaksudkan dengan to you, whomever itu. Nah kemarin misalnya ada satu analisis dari kepolisian bahwa jangan sampai file tersebut adalah dalam rangka penyesatan. Ya maka lalu kemudian oleh psikolog saya kira akan digali sehingga minimal dengan soft evidence yang ditemukan di TKP bisa kemudian dibuat profil sederhana tentang siapa korban ini pada waktu hidupnya. Nah akan lalu kalau kemudian misalnya dapat disimpulkan bahwa korban ini kemudian sebetulnya mati karena penyakit gitu ya, maka itu lalu kemudian dicari korelasi antara pada saat dia hidup dan pada saat konteks kematiannya, begitu. Oke, kalau gitu kalau dari Pak Ito sendiri melihatnya ini kan dilakukan lagi oleh TKP kedua sebenarnya ini wajarkah oleh TKP kedua dilakukan dan gimana Pak Ito juga ini menentukan bahwa apakah ini bunuh diri atau pembunuhan? Ya baik mbak, kalau di dalam SOP yang dilakukan oleh penyidik ya, reskrim itu tidak mengenal olah TKP beberapa kali kenapa demikian? karena yang pertama kan tentunya masih mengamankan barang bukti yang ada kemudian yang kedua memperdalam karena apa? di sana kan yang dilibatkan adalah ini daripada forensik ya, laboratorium forensik inafis untuk mengecek sidik-sidik jari yang ada di sana kemudian juga melibatkan juga untuk biologi forensik ya dan melibatkan RCMUI kalau nggak salah ya kemudian juga setelah ditemukan yang tadi laptop tentunya ada dari digital forensik yang nanti akan menganalisa kira-kira pesan-pesan apa yang terkait ini masalahnya Pak, karena kan jenazahnya ini sudah rusak berada di kamar mandi nah tentunya akan didalami oleh pihak penyidik adalah kaitannya dengan mengapa ada di sana dan bagaimana kondisinya apakah pakai pakaian ataukah mungkin tidak pakai pakaian jadi banyak hal yang perlu didalami untuk masalah ini dan saya kira masih akan ada pengolahan TKP lanjutan termasuk ketika ditemukannya jenazah ini berada tanda-tanda di kamar mandi ya ibu dan anak itu kan satu hal yang ganjil tadi sudah disampaikan oleh Prof Adrianus di sini tentunya dari psikologi itu akan melihat daripada modus ya ataupun latar belakang yang kemungkinan bisa disimpulkan sebagai penyebab ya orang itu istilahnya apakah itu bunuh diri ataukah memang yang bersakutan ada hal-hal lain yang menyebabkan bukan latihannya demikian Prof, kalau misalnya mengingat ya dengan kasus ini sebenarnya hampir sama gak sih dengan kita masih mengingat ada kejadian di Kalideres ini ada kesamaan kah atau gimana Prof melihatnya? ya justru karena kita sudah punya pengalaman saat di Kalideres itu maka kemudian semua berhati-hati ya mengapa demikian? karena pada waktu di Kalideres itu saya salah satunya juga turut membuat satu analisis yang canggih-canggih bahwa pembunuhan tersebut itu ada kayaknya juga dengan mistis ada kayaknya juga dengan kepercayaan akaliptik tapi ternyata setelah diteliti oleh teman-teman saya para ahli psikologi forensik ternyata para korban itu adalah orang yang meninggal karena sakitnya ada yang memang meninggal wajar ada yang meninggal sakit ada yang memang meninggal kelaparan dan semuanya meninggal dalam waktu yang tidak sama jadi sesimpel itu ternyata walaupun kemudian di TKP ditemukan mulai dari lapor barus gitu ya dulu ya yang lalu kemudian kita membayangkannya sebagai wah ini ada kaitannya juga dengan dunia mistis nah pada konteks kali ini kelihatannya hal-hal yang anehan itu tidak ada ya tidak kelihatan jadi lebih mengarah pada pada bahwa ini memang perbuatan bunuh diri atau sakit dimana kemudian lalu meninggal dan salah satu atau keduanya tidak mampu mengurus salah satunya jadi saya bayangkan misalnya kalau ibunya kena serangan jantung anaknya tidak mampu mengurus dan kemudian anaknya lalu juga kemudian lalu dying juga gitu ya atau sebaliknya perhatikan misalnya dari kata-katanya siapapun yang menemukan surat ini maka berarti saya dan ibu saya artinya dia adalah anaknya ya anaknya yang membuat surat itu ibunya sudah gak ada dan sang anak ini kemudian lalu tidak bisa lagi menolong dan dying juga sampai kemudian lalu mati nah yang menarik adalah mengapa kemudian ada anak laki-laki tinggal bersama ibunya apa sih anak laki-laki ini sudah berusia 40 tahun sekitar itu saya sih bayangkan anak laki-laki yang seperti itu tentunya anak laki-laki yang mungkin punya permasalahan disabilitas atau apa ya yang lalu kemudian membuatnya tidak mampu berumah tangga punya istri sendiri ya lalu kemudian terpisah dari situ juga bisa diteliti juga ya Prof ya makanya saya kira si koloforansi akan main betul ini dalam rangka memahami hubungan di antara keduanya dan kalau memang ini ada konteks apakah tumpul diri atau ya salah satu pihak meninggal dan yang lain kemudian tidak bisa bantu tentu akan bisa dibaca oleh teman-teman psikolog jadi ini sebenarnya sulit untuk dibuktikan atau bagaimana termasuk yang mana Pak Ito kalau dari kasus kematian ibu dan anak ini yang pertama ya yang ini pengalaman saya kesulitan kalau menghadapi jenazah yang sudah rusak biasanya kalau yang hanyut di laut dan lain sebagainya nah kemudian apa yang disampaikan Prof Adrianus betul bahwa tentunya nanti akan didalami juga dari data yang bersangkutan tentang apa namanya historical ini apa namanya kesehatannya ya kan tentunya kan punya kemudian kan ada yang tadi disampaikan usia 48 seorang laki-laki apakah memang punya keluarga padahal sementara yang bersangkutan yang korban-korban itu yang saya tahu adalah bahwa kurang lebih sekitar 5 tahun mereka sudah tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya dan juga dengan masyarakat di sekitar itu tidak ingin bersosialisasi nah disinilah dari pihak kepolisian meminta keterangan juga dari ketua RT maupun tetangga-tetangganya tentang pribadi yang bersangkutan ini tentu akan menyangkut kepada bidang ilmu yang didalami oleh Prof Adrianus ya yang lebih banyak disitu tapi kalau penyebabnya tentunya tadi harus tidak daripada historical kesehatan mereka kemudian komunikasi kepada siapa saja itu nanti akan dari laptop yang ditemukan oke saya balik lagi ke penemuan jenasa ibu dan anak ini di kamar mandi Prof ini kan agak kalau misalnya di Kalidris kan temuannya beda-beda ya tadi ada di kamar ada di ruang tamu kalau ini kan dua-duanya di kamar mandi begitu ibu dan juga anak penemuan jenasanya ini analisa dugaannya apa Prof? bisa dianalisa tidak? nah ini kalau kita menduga kemungkinan apakah itu sang ibu atau sang anak misalnya menderita serangan jantung itu kan bisa terjadi dimana saja lalu sang ibu atau anak ini kemudian jatuh terduduk ya lalu kemudian mungkin langsung langsung anfal dan kemudian meninggal nah untuk kemudian ditolong nah kelihatannya apakah ibu atau anak ini tidak mampu menolong tidak mampu mengangkat ya karena mungkin berat atau apa sehingga kemudian lalu paling-paling hanya diberikan apa bantal kan jadi mengapa bantal itu ada disitu adalah lebih kepada membuat sang korban yang sudah kena serangan ini kemudian lebih apa lebih lebih patut lah begitu nah karena dalam hal ini pihak yang kedua ini ya apakah itu anak atau ibu itu tidak bisa menolong lama-lama dia pun juga kemudian duduk disitu dan dying ya apa namanya sekarang kemudian makanya kemudian keduanya seperti meninggal seperti bersamaan padahal sebetulnya mungkin tidak begitu ini dugaan-dugaan yang mengasumsikan bahwa bahwa keduanya memang punya satu riwayat kesehatan dan karena sudah hidup bersamaan ya sehingga lalu kemudian sudah semacam ada kemistri jangan lupa bahwa saya menduga begini mungkin ini Pak Ito nanti juga punya analisis kelihatannya keluarga ini ketika ditinggal oleh sang suami ya betul katanya jadi lebih tertutup gitu ya itu umumnya karena terjadi karena ketika seorang satu keluarga sudah kehilangan breadwinner pencari nafkah lalu kemudian turun secara ekonomi lalu mulai menutup membangun satu jarak dengan lingkungan karena tadi secara ekonomi sudah mulai turun maka bayangkan bagaimana kita memahami keluarga rumah yang listriknya diputus itu kan dalam rangka untuk mengurangi konsumsi kan mengurangi pengeluaran begitu ya saking karena sudah tidak ada lagi pemasukan nah maka ketika kemudian kemudian ada penyakit itu juga dibeliharkan menahun dan begitu terjadi lalu fatal dan mematikan mungkin begitu oke kalau gitu Pak Ito terakhir saya ke Pak Ito singkat saja bagaimana caranya ini polisi bisa akhirnya nanti bisa menentukan apakah ini kasus pembunuhan atau bunuh diri saat ini kan polisi juga sudah mengganding RSCM UI ya karena disana lebih banyak ekspertnya kemudian tadi yang disampaikan Prof Adilanus juga kita ingat bahwa ada satu kasus di Jakarta Timur rumah mewah yang ditempati oleh dua orang anak dan ibunya yang akhirnya dibantu ya ini kan agak mirip-mirip gitu saya kira mungkin ke depan ya dari pihak perangkat RT dan warga kalau ada seminggu yang mungkin ini ya sebaiknya ditegur atau di ini ya apalagi sudah dimatikan listriknya kan harusnya ada kepedulian lah ya dari perangkat RT maupun dari tetangganya ini harapan kita demikian oke artinya jemput bola juga ya dari tetangga-tetangga termasuk dari RT setempat gitu ya terima kasih Pak Ito Sumadi terima kasih Prof Adrianus Meliala saya selalu bapak-bapak terima kasih